ini armatur mesin amplas ini ya ini udah kebakar ya ini ya kalau kita mau gulung ulang lagi kita harus menentukan polanya seperti apa dulu ya Nah untuk menentukan polanya kita tentukan dulu arahnya ini ya arahnya ini kita gulungnya ke kanan atau ke kiri alias maju atau mundur ya kalau model seperti ini gulungan seperti ini arahnya ini ini arahnya mundur ya 123 ini berarti arah gulungannya nanti ke kiri alias mundur ya mundur nah seperti ini narahnya mundur udah ketemu ya ke arahnya sekarang kita tentukan titik awalnya untuk memulai penggulungan Nah untuk menentukan titik awal pengulai penggulungan kita lihat aja yang di sini di ini kelihatan yang apa tembakannya yang paling luar sendiri kawatnya yang luar sendiri nah ini ternyata yang paling luar sendiri di sini saya saya cari dulu nah disini ini sudah ketemu ya ini paling luar sendiri nah ini kita tandai seperti ini nah seperti ini nah seperti ini terus sekarang kita cabut aja ini kawatnya ini nah ini sudah saya lepas nah ini berakhir di sini ini berakhir di sini berarti nanti kita gulungnya mulainya mulainya dari ini berarti kesini nanti arah gulungannya naik kayak gini nah kalau gulungnya naik kayak gini terus kita terus kita kalau ini kalau ini mulainya dari sini berarti nanti kita gulungnya bukan dari sini tapi dari sini dari sebelah kirinya ini nah nanti turunnya disini terus naiknya disini yang gulungan ini nah terus arahnya nanti ke kiri seperti ini nah seperti itu ya nanti mulainya tetap dari titik yang ini tapi kita ambilnya dari sebelah yang sininya bukan disininya tapi sebelah depannya ini sama sini nah mulainya dari sini nah kan seperti ini ini jumlah jumlah atasnya sini sama jumlahnya sebelah bawah sama atas ini beda ya kolektornya ini nanti kita jumlahnya gulungnya dua kali ya kalau misalnya jumlahnya 100 ini nanti gulungnya kita gulung 50 dulu setelah 50 kita cangkalkan sebelahnya dulu ini terus lanjut lagi belum pindah belum pindah sebelah gulungan tapi masih diterusin ini langsung pindah ke ininya oke seperti itu ya cara ngulungnya ini dua kali kolektornya ini nah seperti itu kita akan mulainya dari sini terus naiknya ke sini arahnya ke kiri oke seperti itu aja untuk menentukan pola arah armaturnya ini oke nah untuk mulai menyempulnya kita mulai dari yang saya kasih tanda ini tadi nah ini kita kasih kawatnya dulu ini kawat 0,18 ya ukurannya kita cangkulkan untuk cangkulan yang pertama ini nah seperti ini ya kita mulai dari ini kesini muter dulu ini nah turun kesini ya turun kesini terus naiknya kesini nah seperti ini ini ada 41234 sedaya selaya ya ini ini berjumlah 100 120 dibagi dua ya ini kita lilit berjumlah 60 dulu oke kita lilit dulu berjumlah 60 oh eh nah ini sudah 60 lilitan ya inilah segini jaya segini j volume ini kan jumlahnya totalnya 120 ini ini sudah 60 lilitan kita pindah ke belakangnya ini nah disini belakangnya ini kita cangkulkan dulu oke ini dikerak dulu Nah kita sangkulkan belakangnya ini Hai terus lanjut gulung lagi ditumpuk di sini berjumlah sama 60 lilitan lagi Oke seperti itu ya Nah ini sudah 60 ya Oke sekarang kita pindah ke belakangnya lagi Nah di sini Oke sekarang kita pindah belakangnya lagi seperti ini seterusnya sampai selesai nah ini udah hampir selesai nih lili tandingan terakhir ini udah hampir selesai kurang satu nah ini udah selesai ya semuanya ini saya ralat ya ini pakai kawat 0,15 bukan 0,18 tapi 0,15 ya ukuran kawatnya ini nah untuk ini cangkol yang terakhirnya dapat yang saya tandai ini nah ini yang ada tandanya ini ada tandanya ini kan belum cemas satu yang pertama tadi ini nah yang terakhir dapat yang ini nah seperti ini nah ini sudah selesai oke nih seperti itu caranya ini mau saya rapi-rapikan dulu nanti hasilnya saya pasang ke Mali ini kita lihat hasilnya ya oke ini sudah selesai saya sepul sekarang kita pasang-pasang ke mesinnya Oke saya pasang-pasang dulu ke mesinnya ini sudah selesai saya pasang-pasangin ya ini saya coba seperti ini dulu aja yang penting bisa lancarnya ya Nah sudah jadi oke oke seperti itu aja tutorial dari saya Oke terima kasih sampai jumpa ya